Intro Kalau pagi hari ini kami datang kepadamu umatmu haus dan lapar Akan engkau mencari engkau bersyafaat berdoa Kami percaya ya Tuhan ceripa ya kami gak pernah sia-sia Berkati kami semua dengan kebenaran firmanmu Urapi kami, urapi hambamu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan Dan kami janji segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Hanya bagi namamu Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan syukur Yang percaya bersama-sama katakan Amen Shalom semuanya Terima kasih Pak Wito, Bu Eti Yang sudah memberikan kesempatan Pak David, Pastor Roni Bagenda, Pak Ayub Ya ada Pak Haryanto tadi saya lihat Tentunya juga ada Pastor Lena Ya haleluya Terakhir ketemu Pastor Lena dan Pak Rubin Di Los Angeles Waktu kita ada pertemuan dengan seluruh hamba Tuhan GBI di Amerika Shalom, shalom semuanya Bang Parlin, Buliana, shalom Wow, Pak Surianta, shalom Wah, katanya orang Jember konco-konco lawas semua ini Amen Haleluya Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara By the way, Pak Mana tadi, Pak Roni Saya khutbah di Chicago Dua bulan yang lalu Ternyata Pak Roni punya um Namanya John Bagenda Di Chicago, Bapak Ibu Saudara Wah, luar biasa Baik, Bapak Ibu Saudara Kasih oleh Tuhan Sepanjang siang tadi Saya merenungkan Tuhan Mau sharing apa nih Sama teman-teman di Kelapa Gade Yang sudah lama tidak ketemu Haleluya Tapi nanti kalau Tuhan izinkan Kalau belum kiamat sih Haleluya Awal Juli Saya melayani di GBI Kelapa Gade Thank you Bu Nova Thank you Pak Wito yang juga sudah approve Haleluya Nah Saudara Hari ini saya akan sharing tentang Waiting upon the Lord Menanti-nantikan Tuhan Saya percaya kalau disuruh waiting Itu tidak enak Saudara-saudara Nunggu itu pasti tidak enak Ya Saudara Istri saya lagi getol Di depannya internet Ngapain Cari tiket yang murah ke Indonesia Gitu ya Dulu kalau cari tiket sendiri Saya gampang Des Berangkat Nah tapi kan kalau udah Punya keluarga Cari tiket Empat orang Ya dikalkulasi Kalkulatornya harus Mantep Nah Beberapa saat tuh ketemu Tiketnya murah Kok tiketnya murah ya Gitu ya Hampir dibeli Ternyata di cek ya Nunggu transitnya Di daerah Arab sana 12 jam Oh 12 jam Makanya murah Gitu ya Ada juga Oh Transitnya di Jepang 24 jam Oh makanya murah Ya makanya Tapi dipikir-pikir 24 jam 12 jam Ngapain Doa keliling Bandara Atau gimana Gitu ya Jadi Surat-surat Kenapa Tiket menjadi murah Karena Ya itu Nunggunya Kelamaan Gitu loh Karena apa Banyak orang Yang gak suka Nunggu Nunggu Waiting Is not easy Gitu ya Berapa banyak Kita sedang berdoa Untuk sesuatu Dan kadang doa kita Gak dijawab dengan Instant Dan kita Give up Berapa banyak Kita melayani Mungkin merintis Sabang Merintis Sesuatu Pelayanan yang baru Dan kita rindu Terjadi breakthrough Kok belum terjadi Terjadi Dan hamba Tuhan Berkata Waiting pak Waiting aja Setia saja Orang ngomong Ngomong enak pak Yang nunggunin loh Gak gampang Gitu loh ya Kalau waiting 12 jam Ya harus ditunggu aja Ya tapi yang ngelakonin Yang jalan itu loh Gak gampang Bapak Ibu Surat Nah Bapak Ibu Surat Kasih Tuhan Ijinkan saya share Ada powerpoint Yang saya akan share Buat saudara Ijinkan Saya share Walaupun nanti Keluar dikit Ijinkan saya Gak apa-apa ya Ya Tahun Ibrani Kita masuk dalam Tahun Pedalet Bapak Ibu Surat Itu dimulai dari September 2023 Sampai Oktober 2024 Ya Jadi Kalau Saudara Lihat Amba Tuhan Lihat Para penafsir Lihat Berkata Bahwa tahun 2024 Itu adalah Tahun Open Door Ya Karena simbolnya Di Pedalet Itu pintu yang terbuka Open Door Dan saya percaya Saudara Untuk pintu yang terbuka Itu kadang kita harus Nunggu Pintu yang terbaik Yang Tuhan berikan Itu kita harus nunggu Dan nunggu itu Tidak gampang Ya Jujur aja Nunggu itu Tidak gampang Nunggu untuk dapat Pasangan yang terbaik Tidak gampang Nunggu untuk Mendapatkan Mungkin bisnis Pekerjaan yang terbaik Tentunya It's not easy Nunggu It's not It's not fun Tidak enak Gitu ya Saudara-saudara Tapi saya percaya Kadang Tuhan Izinkan kita Untuk nunggu Pintu yang terbuka Pintu yang terbaik Daripada Tuhan Sehingga Saudara-saudara Kita belajar Sesuatu Bahwa God's idea Is always Good's idea For us Tapi kadang Good's idea For us Is not God's idea Gitu ya Kita mau belajar Bersama-sama Bahwa Pintu yang dibukain Oleh Tuhan Itu adalah yang terbaik Bagi kita Tapi kadang Pintu-pintu yang menurut kita Itu baik Luar biasa Belum tentu Pintu daripada Tuhan Oleh sebab itu Kita harus benar-benar Menanti Menunggu Right time Waktu yang terbaik Supaya kita Tidak salah Untuk masuk pintu Yang bukan daripada Tuhan Ayatnya Yang sering kita dengar Bapak-Ibu serat Yesaya pasan 40 Ayat 30 Sampai ayat 31 Soalnya bisa baca Orang-orang muda Menjadi lelah Dan lesu Teruna-teruna Jatuh Tersandung Tetapi Orang-orang yang Menanti-nantikan Tuhan Mendapatkan Apa? Kekuatan baru Mereka Sumpah Meraja wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak Menjadi lelah Definisi menanti-nantikan Saya cepat saja Karena waktunya cuma 20 menit Saudara ternyata Menanti-nantikan itu bukan pasif Menunggu itu bukan pasif Secara Arti Atau teologis Penafsiran Yang saya belajar Yesaya 40 Ya Menanti itu Menunggu yang terbaik Tapi tidak diem Sambil melangkah Sambil berbuat Sambil do something Tapi menunggu yang terbaik Ya Saudara-saudara Menunggu itu juga Pay intention Nunggu tanda-tanda Ya Kalau di airport gitu Kita nunggu Tanda-tanda Pengumuman Dari Pesawatnya Jangan sampai Kita nunggu Tapi tidak Pay intention Bahaya Atau Saudara Sambil menunggu Juga kita Pengen Mengerti Atau mengejar Kehendak Tuhan Kehendakmu itu apa Dan Di dalam Yang saya belajari Menunggu itu Dilakukan dengan Doa Dengan pujian Dengan penyembahan Jadi surat Waiting upon the Lord Itu bukan pasif Waiting upon the Lord Itu bukan Kita do nothing Waiting upon the Lord Itu tetap Kita setia Melayani Kita tetap Setia Menyembah Kita tetap Setia beribadah Kita tetap Setia mungkin Berdoa Dan berpuasa Kita tetap Setia Mengikuti Tuhan Kita tetap Setia Melakukan Yang terbaik Yang kita bisa Dan kita percaya Kalau kita Do our best God will do the rest Tuhan akan mengerjakan Yang selanjutnya Jadi gak pasif Bapak Ibu Sarah Ya menanti Nanti Untuk mengerti Kehendak Tuhan Mengerti Rencana Tuhan Dalam doa Pujian Dan penyembahan Dan tentunya Bapak Ibu Sarah Kalau boleh Dengan berpuasa Supaya kita Mengerti Kehendak Dan rencana Tuhan Nah pertanyaannya Begini Why we have to wait Pastor Kenapa kita harus Nunggu Karena tidak Semua Pintu yang terbuka Itu dari Tuhan Yang baik Belum tentu Benar Good ideas Are not always God's idea But God's idea Always good idea For us Jangan terburu Jangan terburu-buru Bahasa Semarangnya Jangan Gerusa-gerusu Karena pintu Yang dari Tuhan Itu biasanya Bukan Pintu yang Pintas Atau jalan Tol Bapak Ibu Sarah Pintu yang Terbuka Bagi kita Di tahun 2024 Maaf Bukan Pintu yang Seakan-akan Indah Seakan-akan Bagus Nah Sebenarnya Saya tinggal Di kota Philadelphia Itu backgroundnya Kota Philadelphia Kami itu Kalau terbang Ke Indonesia Biasanya Dari Philadelphia Pesawatnya Ada dua Kalau tidak Pakai Ana Ya pakai Qatar Biasanya Kita di Terminal 2 Atau Terminal 3 Nah Bapak Ibu Saudara Sebelum Kita Masuk Ke Terminal Ada Banyak Stop sign Ada Terminal-terminal Yang Lain Ya Saudara-saudara Kalau saya Mau ke Indonesia Ya Saya harus Cari Pesawat Yang Ada Di Gid Yang Mawa Saya Ke Terminal Yang Membawa Pesawatnya Ke Indonesia Walaupun Nanti Di Terminal 1 Ada Iklan Dikasih Bonus Makan Gratis Atau McDonald Gratis Karena Bukan Terminal Saya Saya Tidak Kesitu Saudara Atau Disitu Dikatakan Ada Apa Ya Mungkin Gratis Pulsa Selama Sebulan Atau Iphone Gratis Dan Sebagainya Ya Sorry Saya Tidak Kesitu Karena Kalau Saya Kesitu Itu Bukan Terminal Saya Dan Kemungkinan Yang Kedua Saya Terlambat Untuk Ke Indonesia Bapak Isra Kita Ini Umat Yang Profetik Apa Si Umat Yang Profetik Ikut Tuntunannya Tuhan Siapa Yang Percaya Kita Perlu Ikut Tuntunannya Tuhan Siapa Percaya Kita Perlu Kehendak Tuhan Dalam Hidup Ini Lupa Kenapa Kok Kita Harus Ikut Kalendernya Orang Yahudi Pedalet Pintu Yang Terbuka Ada Yang Ngomong Kenapa Kita Ikut Agendanya Masehi Aja Kalender Masehi Atau Kalendernya Orang Islam Yang Ada Badran Apalagi Pokoknya Apalah Muharam Kenapa Harus Pakai Kalender Orang Yahudi Karena Tuhan Bekerja Dari Kita Perjanjian Lama Itu Pakai Kalendernya Orang Yahudi Dan Itu Otoritas Tuhan Itu Kedaulatannya Tuhan Tuhan Bekerja Sesuai Dengan Kalendernya Orang Yahudi Dan Yang Menarik Tahun Ini Adalah Tahun Pedalet Artinya Pintu Pintu Yang Terbuka Bagi Kita Dan Kita Percaya Bapak Ibu Sedara Secara Rohani Kalau Kita Mengimani Kalau Kita Percaya Kalau Kita Melangkah Maka Terjadilah Sesuai Dengan Iman Sudara Di Dalam Pelayananmu Ada Pintu Pintu Yang Terbuka Dalam Keluargamu Ada Pintu Pintu Yang Terbuka Untuk GBI Kedoya Ada Pelayanan Pelayan Baru Yang Tuhan Akan Bukakan Bagimu Karena Tahun Pedalet Terjadi Untuk GBI Yang Ada Di Harapan Indah Kami Percaya Ada Pintu Pintu Yang Baru Yang Percaya Atau Nggak Is Up To You Percaya Atau Nggak Terserah Sudara Agendanya Tuhan Buat Kita Ini Tahun Pintu Terbuka Saya Stop Disitu Agendanya Tuhan Agenda Menurut Tahun Yahudi Adalah Pintu Yang Terbuka Mari Kita Percaya Ya Amen Tuhan Jadi Pintu Pintu Yang Selama Ini Tertutup Bagi Kita Ini Waktunya Ini Tahun Ya Kini Percaya In The Name Of Jesus Terbuka Dalam Nama Yesus Karena Kita Umat Prophetik Bapak Ibu Sudara Kita Melangkap Bukan Dengan Kemauan Kita Kita Ikut Agendanya Tuhan Dan Agendanya Tuhan Itu Yang Aman Dan Amen Oleh Sebab Itu Mungkin Banyak Orang Sampai Ke Israel Doa Dan Sebagian Cari Kehendak Tuhan Bapak Let me Share Ini Kehendak Tuhan Buat Hidup Kita Percayalah Tahun Pedalet Tahun Pintu Yang Terbuka Bagi Hidup Kita Akan Diken Bagi Bagi Orang Orang Yang Mau Percaya Setuju Katakan Amen Boleh Tepuk Tangan Dulu Buat Tuhan Kita Ayo Bapak Ibu Sudara Yakini Tuhan Pintu Yang Terbuka Dan Ingat Kalau Tuhan Yang Membuka Pintu Tidak Ada Yang Bisa Menutupnya Kalau Tuhan Yang Memulai Promosi Itu Tidak Ada Yang Bisa Menstop Menstop Nya Karena Tuhan Kita Dasyat Ajaib Dan Luar Biasa Nah Bapak Ibu Sudara Teman Saya Pernah Cerita Begini Ini Guyonan Di Semarang Itu Ada Gedung Namanya Lawang Sewu Ini Gedungnya Disini Kalau Enggak Salah Pernah Dipasang Iklan Diterima Lowongan Pekerjaan Gajinya 100 Juta Sebulan Gampang Pekerjaannya Membuka Dan Menutup Pintu Dimulai Jari Jam 6 Menutup Pintu Akhirnya Ada Teman Saya Yang Kerja Mulai Jam 6 Dia Nutup Pintu Karena Saking Banyaknya Pintunya Selesainya Jam 6 Pagi Jam 6 Pagi Mulai Membuka Pintu Karena Lawangi Sembu Selesai Gak Selesai Selesai Akhirnya Hari Kedua Dia Pingsan Gak Jadi Dapat Gaji Selesai Pintu Yang Tersedia Di depan Kita Akan Banyak Pak Wito Akan Banyak Tawaran Bisnis Peluang Kita Semua Akan Ngadepi Tawaran Tawaran Yang Dunia Berikan Tapi Tak Kasih Tahu Tuhan Bicara Begini Gak Semua Pintu Yang Dari Tuhan Jangan Jangan Salah Melangkah Loh Saudara Kalau Kita Melangkah Bukan Dari Pintunya Tuhan Maaf Nanti Kita Babak Belur Saya Masih ingat Tahun 2006 Saya Pindah Ke Philadelphia Dari Philadelphia Ke New York Cuma Satu Setengah Jam Pertama Kali Saya Setir Mobil Ke New York Ya New York Setengah Tingkat Di bawah Jakarta Satu Tingkat Di bawah Jakarta Jaman Itu GPS Masih Baru Kalau GPS Kena Gedung Yang Tinggi Mereka Loss Signal Artinya Gini Signalnya Loss Bingung GPS Turn Around Turn Around Muter Kalau Diterjemahkan Bingung Aku GPS Aja Bingung Apalagi Aku Saya Datang Di court Harusnya 9.30 Kesasar Masuk Keluar Tunnel Keluar Toll Hilang Aduh Sudara Gak Enak Sampai Jam 11.30 Terlambat Dua Jam Untungnya Judgenya Baik Nganterin Jemaah Untuk Ketemu Judgenya Dia bilang It's okay Pastor Coming Back In the next Two Month Will Another Court Dia bilang Ada Another Court Dan Akhirnya Dua bulan Lagi Saya berangkat Pagi-pagi Pak Wito Puji Tuhan Gak Terlambat Case-nya Akhirnya D-granted Sedara Kesasar Itu Gak Enak Udah Ilang Duet Ilang Waktu Ilang Tenaga Ilang Energy Semuanya Pastikan Hari ini Engkau Tidak Masuk Ke pintu Yang Salah Dan Gimana Caranya Supaya Gak Masuk Pintu Yang Kesalah Waiting Upon The Lord Menanti Nantikan Tuhan Siapa Yang Mau Kita Masuk Dalam Pintu Yang Benar Bukan Pintu Yang Salah Haleluyah Yang Kedua Bapak Ibu Sedara Kenapa Kita Perlu Waiting Upon The Lord Kenapa Kita Perlu Menanti Nantikan Tuhan Saya Kau Percaya Waktu Kita Menanti Nantikan Tuhan Lagu Berkata Begini Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik Walau Kadang Tak Mudah Dimengerti Lewati Coba Aku Tetap Percaya Waktu Tuhan Pasti Katakan Apa Yang Terbaik Kenapa Kita Perlu Menanti Nantikan Tuhan Karena Waktumu Bukan Waktunya Tuhan Waktuku Bukan Waktunya Tuhan Waktu Kita Bapak Ibu Sedara Bukan Waktunya Tuhan Tapi Waktunya Tuhan Pasti Yang Paling Ciamik Buat Hidup Kita Boleh Tepuk Tangan Dulu Buat Tuhan Kita Dulu Waktu Papa Papa Mamanya Ngomong Gini Jangan Dikit Dengan Pester Benny Nanti Kamu Nggak Nggak Laku Nikah Katanya Waduh Oh Jangan Diberkati Pak Benny Kan Dia Belum Punya Nikah Jomblo Cari Saudara Dengar Kesaksian Saudara Ketawa Aku Sakitnya Disini Rasanya Kok Nggak Enak Blas Gitu Nah Satu saat Saya mau pulang Saya cerita Sikit Ya Nggak Bapak Sesaat Mau pulang Indonesia Udah Dijarwal Ini Saudara Melayani Di Medan Dan Yang Menarik Udah Beli Tiket Dan Waktu Mau pulang Ke Indonesia Tiba-tiba Di Philadelphia Badai Salju Segini Tinggi Banget Pesawatnya Didilai Kemudian Dikancel Ya Sudah Nggak Jadi Apa Yang Terjadi Ada teman Saya Bu Esther Tahu Namanya Bu Esther Luntungan Bilang Tetap Yakinlah Yakinlah Berangkat Pester Benny Yaudah Saya Akhirnya Beli tiket Yang Baru Saya Berangkat Nah Akhirnya Saya Dijadwal Untuk Kutbah Di Kuningan City Waktu Saya Kutbah Di Kuningan City Ketemu Leah Lagi Mimpin Pujian Akhirnya Dikenakan Yaudah Cerita Cerita Yang Panjang Jadikan Pendek Akhirnya Tak Boyong Ke Philadelphia Dia Resign Dari BCA Teman Saya Ngomong Gini Untung Kamu Kena Salju Di Delay Pesawat Coba Kalau Kamu Nggak Di Delay Pesawat Paling Kamu Berangkat Ke Medan Kenanya Amoy Amoy Di Medan Sudara Oleh Karena Kemurahan Tuhan Kami Sekarang Melayani Di Philadelphia Dan Pak Wito Please Datang Lagi Dan Kami Banyak Melihat Kemurahan Tuhan Gereja Bertumbu Buli Gedung Sedini Beda Memang Pak Wito Melayani Single Sama Double Berkatnya Juga Beda Kapasitasnya Beda Pelayanan Beda Istri Saya Mengembalakan Ibu Ibu Dan Kemarin Natal Ada Budhe Bibasir Itu Gereja Penuh Ibu Ibu Semua Aduh Kalau Coba Saya Ya Nggak Bisa Mana Bisa Sekarang Kalau Hampir Tiap Bulan Ada Konseling Nikah Konseling Nikah Saya Melayani Berdua Dan Sebagian Masa Keluarga Sudara Ada Waktu Tuhan Yang Terbaik Buat Hidup Kita Ada Waktu Tuhan Yang Indah Buat Hidup Kadang Kita Sedang Berdoa Untuk Sesuatu Kadang Kita Harapkan Nggak Jadi Kenyataan Kadang Doa Doa Kita Masih Mengalami Delay It's Okay Karena Waktu Tuhan Itu Yang Terbaik Ada Seorang Hamba Tuhan Di Atlanta Nulis Lagu Saya Coba Nyanyi Dia lagunya Begini Dalam Bahasa Inggris Waktu Saya Tinggal 5 Menit Dia Begini I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting Because I Know When We Wait Upon The Lord God Will Give The Best It's Okay Nunggu Sebentar Nggak Apa-apa Bapak Ibu Saudara Sabar Sedikit Nggak Apa-apa Mungkin GBI Kelapa Gading Sedang Berdoa Untuk Gedung Yang Baru Sabar Sedikit Nggak Apa-apa Karena Tuhan Kasih Yang Terbaik Yang Setuju Katakan Amen Doa Doa Kita Mungkin Belum Dijawab Bulan Ini Is Okay Karena Apa Waktu Tuhan Yang Terbaik Buat Hidup Kita Wanita Bidang Nulis I Don't Mind Waiting Kita Coba Ini Cuma Gampang I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting On The Lord I Don't Mind Waiting I Don't Waiting I Don't Mind Waiting On The Lord Gampang ya Saudara Boleh Nyanyi Sama-sama Katakan I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting I Don't Waiting On The Lord I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting On The Lord Gak Apa Apa Misera Kadang Kita Perlu Tunggu Waktu Yang Terbaik Untuk Tuhan I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting I Don't Waiting On The Lord I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting I Don't Mind Waiting On On The Lord Waktu Tuhan Itu yang terbaik Buat hidup kita Kadang kita harus Nunggu sebentar Tapi Tuhan Pasti kasih yang terbaik Boleh tepuk tangan dulu Buat Tuhan Kita yang dasyat Lanjut ya Bapak-Istara Dua menit lagi Selesai Bapak-Istara Kenapa kita perlu Waiting Upon The Lord Firman Tuhan Berkata Orang-orang Yang menantikan Tuhan Itu akan naik terbang tinggi Seperti Raja Wali Siapa yang mau Naik terbang tinggi Seperti Raja Wali Raja Wali Itu tidak Takut Terhadap Badai Topan Justru kalau dia Mau seberangi Gunung yang tinggi Dia nunggu Ada Topan Dan Badai Dan waktu Topan Badai datang Dia akan Naik di atas Angin Dia akan Seberangi Gunung yang tinggi Dia akan Lompati Masalah itu Karena apa Dia sudah Menanti-nantikan Saat yang Tepat Untuk Menyeberanginya Bapak-Ibu Sudara Kadang Tuhan Izinkan kita Untuk menunggu Karena Tuhan Sedang Perkuat Otot-otot Rohanimu Tuhan Sedang Perkuat Jam-jam Doamu Tuhan Sudah Sedang Melatih Sudara Untuk Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Sudara Bisa Bayangkan Kalau Orang itu Ikut Tuhan Langsung Jadi Hamba Tuhan Langsung Dipakai Tuhan Langsung Besar Pengembalaannya Biasanya Maaf Kalau Naiknya Cepat Jatuhnya Juga Cepat Yuk Sudara Kita Nikmati Prosesnya Tuhan Ada Waktunya Kita Diproses Susah Itu Tuhan Tapi Saya Pribadi Mengucap Syukur Buat Karyanya Tuhan Dalam Setiap Hidup Kita Karena Proses Demi Proses Itu Mendatangkan Kebaikan Bagi Kita Yang Setuju Katakan Amen Siapa Yang Pernah Diproses Tuhan Halo Siapa Yang Mau Diproses Tuhan Lagi Halo Jangan Takut Ya Bapak Bersara Karena Tuhan Mau Kasih Anda Mujijat Mujijat Yang Dasyat Amen Siapa Yang Doanya Belum Dijawab Pak Wito Ngajak Surah Doa Terus Setiap Pagi Doaku Gimana Pak Doa Untuk Amerika Doa Untuk Prabowo Ganjar Anis Didoain Doain Tuhan Dijawab Tuhan Kok Semua Didoain Doaku Kapan Bapak Bersara Kalau Kita Berdoa Untuk Bangsa Negara Kota Kita Doamu Pasti Dijawab Oleh Tuhan Tunggu Waktunya Tuhan Yang Terbaik Tuhan Sedang Melatih Sudara Untuk Sudara Terus Setia Kepada Tuhan Nanti Waktu Sudara Diberkati Tuhan Sudah Kan Berkata Semuanya Karena Tuhan Semuanya Karena Anugerahnya Tuhan Semuanya Karena Perbuatannya Tuhan Yang Dasyat Dan Ajaim Sudara Waktu Tahun 94 Saya Menyerahkan Hidup Untuk Jadi Hamba Tuhan Sekolah Alkitab Ibu Bapak Saya Selalu Mau Begini Mau Jadi Pendeta Mau Makan Apa Saya Jawab Makan Nasi Emangnya Pendeta Makan Batu Hal 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 Jadi Hamba Selesai Sekolah Suara Salah Surah Memang Jaman Jaman Itu Sekolah Alkitab Sulit Saya Katanya Pak Roni Kalau Dia Di Betani Surabaya Surah Surah Setiap Hari Makannya Babi Kecap Babi Lari Tinggal Kecap sekolah kita tuh makan indomie, sebenarnya gak pernah makan indomie, saya pernah makan indomie tujuh hari non-stop hari pertama enak, hari dua, nomor dua tuh lumayan gitu, nomor dua disini lumayan indomie maksud saya nomor yang ketujuh, hari ketujuh gak enak rasanya, saya pernah diundang khutbah KKR, pertama kali KKR di Surabaya Barat KKR yang datang, saya sudah pakai baju yang keren, dasi yang keren, sampai Surabaya Barat, yang datang cuma tiga orang KKRnya di cancel, karena apa gak dapat izin, saya masih ingat punya profesor guru namanya Pak Steven Talumewo kalau engkau khutbah di hadapan tiga orang, engkau harus tetap semangat seperti khutbah di hadapan tiga ribu orang kalau engkau khutbah di hadapan tiga ribu, engkau harus tetap rendah hati, seperti khutbah di hadapan tiga orang wah sudah saya kopah, saya altar call, pulang naik bemo, gak dapat PK lemes, sampai di asrama teman-teman ngomong gini, gimana KKR, sukses berhasil, semua maju altar call, bertobat kabeh maju saya bilang, yang di belakang tanya, emangnya berapa orang yang datang, saya bilang tiga ratus, tiga manusia yang lain saya malaikatnya Tuhan ha, saudara-saudara kalau Tuhan izinkan hari ini saya bisa melayani di Amerika dan boleh sekolah di Amerika, mengembalakan di Amerika gak ada saudara yang bisa disombongkan semua karena proses demi prosesnya Tuhan yang kita harus lewati dengan banyak air mata banyak pergumulan tapi Tuhan itu biasa diangkat gini dari step, demi step, demi step, demi step, demi step, demi step, demi step langkah lagi, langkah lagi, naik lagi, naik lagi, setia lagi, naik lagi, setia lagi, angkat lagi, diangkat lagi itulah yang Tuhan mau saudara, Tuhan akan angkat, saudara Tuhan akan buka pintu dalam hidupmu asalkan engkau setia karena waktu itu hal yang terbaik bagimu jangan mundur, jangan menyerah jangan balik kampung, saudara tetap kepada panggilan Tuhan yang sejati dalam hidupmu sebab Tuhan gak pernah utang dia Tuhan yang setia buat hidup kita apa yang saudara tabur, pasti saudara akan tuai karena Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang nasihat tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dasyat haleluya waktu Tuhan pasti yang terbaik angkat tangan, angkat tangan walau kadang tak mudah dimengerti lewat dicobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik lewat dicobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik saya tahu waktu saya sudah lebih 4 menit sudah ada yang mau beraktivitas bekerja tapi ini pesan Tuhan buat setiap kita di tempat ini jangan menyerah dalam prosesnya Tuhan karena waktu Tuhan itu yang terbaik bagimu percayalah ada pintu-pintu yang terbuka bagimu pintu pelayanan, pintu bisnis, pintu untuk keluargamu asalkan engkau percaya waktunya Tuhan jangan menyerah, jangan give up sebab Tuhan akan memberikan promosi bagimu pintu akan terbuka untuk GBI ke doya engkau akan melihat pintu-pintu mucijat engkau akan melihat terobosan demi terobosan dan kami bersyukur untuk harapan indah akan mengalami terobosan yang lebih dasyat lagi terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak bersyukur, kalau boleh angkat tanganmu terima pengurapan daripada Tuhan untuk engkau terus setia setia, 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 setia menanti-nantikan Tuhan setia dalam prosesnya Tuhan setia untuk terus melayani Tuhan sebab jeripayamu dalam Tuhan gak pernah sia-sia terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati